Buat para ibu-ibu atau pemula yang mobilnya ditinggal oleh suaminya keluar kota atau kerja sampai berbulan-bulan Tapi takut untuk starter mobil Nah, takut kalau mobilnya itu tiba-tiba loncat dengan sendirinya Apa sih suara ini? Apalagi mobil kalian itu mobil manual Kali ini aku kasih tau cara starter mobil biar aman tidak loncat seperti kodok Terutama buat ibu-ibu atau pemula Yang pertama pastikan ada kuncinya seperti ini Anggap saja kita masukkan Ini kan kuncinya kita masukkan Nah, yang pertama yang kalian perhatikan kalau mobil kalian manual Pastikan transmisinya harus kondisi netral Kalau netral itu ciri-cirinya seperti ini Kita geser ke kanan dia akan kembali dengan cara otomatis ke tengah Kalau geser ke kiri dia akan kembali otomatis ke tengah Nah, seperti itu Nah, ini tandanya netral mas bro kalau mobil kalian manual Kalau mobil kalian metik pastikan transmisinya itu berada di kondisi P atau parkir gitu ya Kemudian yang kedua pastikan handrem dalam kondisi terpasang Jadi kalau terpasang itu ditarik ke atas Pelek gini Nah, ini itu sebagai penyelamat kalian Kalau kalian itu mengalami kesalahan saat starter Tiba-tiba kalau ini tidak netral nanti mobilnya bakal maju dengan sendirinya Makanya ini salah satu penyelamat kalian ketika kalian mau starter mobil Yang penting ini harus terpasang gitu mas bro Kemudian yang kedua Kalau kondisi parkir kalian itu tiba-tiba dalam kondisi mundur atau naik seperti ini Atau dalam landasan turun atau naik Fungsi ini sangat penting mas bro Ketika mesin hidup kan otomatis bergetar Takutnya kalau ini tidak terpasang Tiba-tiba mundur dengan sendirinya Oke Jadi kunci utamanya berada di sini dan sini Nah, kemudian kalian boleh starter awal Nah, kalau kalian ragu-ragu dengan kedua ini Kalian bisa injak kopling kalian Pedalnya itu berada di sebelah kiri Seperti ini akan aku tunjukkan Nah, ini Pedalnya berada di sebelah kiri sendiri mas bro Kalian injak seperti ini Kemudian kalian starter Ini saya injak jebret seperti ini Kemudian kalian starter Cara starternya seperti ini ya Yang pertama kontak ACC kemudian on Kalau sudah on seperti ini Tunggu hingga 1 atau 3 detik 1, 2, 3 Supaya sensor yang di mobil kalian itu bisa bekerja secara maksimal Kemudian kalian starter Bismillahirrahmanirrahim Stutternya itu gini Nge-greng Kalian biarkan atau kalian lepas Jangan ditekan gini terus Walaupun mesinnya sudah bunyi Ini nanti tinamustador kalian bakal rusak Bismillahirrahmanirrahim Nah Oh mati lagi Karena ini mobil lama mas bro Kalau mobil baru mah sudah aman Nah ini mas bro Sudah menyala Tanpa meloncat seperti ini Kemudian kalian lepas pelan-pelan koplingnya Bisa kalian lihat Nah ini Ini saya lepas ya Nah Aman Berarti mobil tidak maju Juga tidak mundur Tidak kaget seperti kodok melompat Karena kondisi transmisinya netral Sama hand rimnya Sudah terpasang Oke mas bro Cara amannya seperti itu Nah ada tambahan buat kalian semua Sebelumnya starter mobil Pastikan audio, AC, dan aksesoris lainnya itu dalam kondisi mati Nah Itu supaya Stutternya lebih enteng Karena kalau kondisi AC menyala Nanti beban aki semakin berat Dan ketika kalian buat starter Nanti agak ngoyok Atau sedikit berat Karena ketambahan beban yang ada disini mas bro Cuman kunci utamanya Supaya kalian itu aman dalam starter Ini mas bro Harus netral atau P Dan rim harus terpasang Oke Jadi seperti itu Kemudian cara amanasinya Berapa lama Kalau mobil yang lama banget Atau seminggu gak dipanasin Minimal itu 10 menit Atau 15 menit Bahkan lebih gak apa-apa Asalkan bensin kalian nanti dampaknya bakal habis Gitu Fungsi dipanasi itu Agar aki kalian tidak mudah cepat tekor Dan aki mendapatkan suplai listrik dari mobil Dan mesin kalian Bisa terlumasi oleh oli Fungsinya cuma itu utamanya Supaya mesin kalian tetap awet Dan mobil kalian tidak ada kendala rusak Dan juga kalau dipanasi Akan menghindari para tikus-tikus Yang ada di garasi kalian Oke mas bro Jadi seperti itu Dan pastikan kalau Memanasin mobil Di ruangan terbuka mas bro ya Karena Asapnya yang dikeluarkan dari kenal pot itu Juga membahayakan dari Pernafasan kalian Sampai jumpa di video berikutnya Salam otomotif